ini diuruk sampai pangkal tumbuhnya akar supaya perkembangannya lebih bagus Assalamualaikum salam sejahtera bagi kita semua pada semakan kali ini kita akan membahas mengenai akar lagi tetapi ini bukan akar asam jawa tetapi di sini saya kemarin dapat tanaman yang sejenisnya yaitu namanya tausi ini tausinya untuk akar ini belum diatur cuman ini sudah saya buatkan tepianya seperti ini ini saya ground dengan cara sederhana beberapa akar ini sudah banyak yang menonjol keluar tapi untuk bonggolnya di sini belum kita lihat informasi yang saya dengar itu untuk akar itu bisa menyatu sesama akar jadi kita akan melihatnya kalau memang nanti ada akar-akar yang belum sesuai kita akan aturnya kita lihat dulu akar-akarnya ini ya ini ini akar yang sudah kita buka hasilnya seperti ini banyak serabut-serabut beberapa untuk serabut memang harus dikurangi serabut yang diatas itu nanti supaya akar-akar yang dominan ini menjadi kelihatan keker nanti beberapa akar yang arahnya tidak sesuai akan kita potong supaya berikutnya itu terarah ini melembang ke sini jadi memutar arah kita sama-sama belajar disini ya jadi untuk sejenis ini belum tahu persis caranya tapi akan kita ikuti seperti para master-master yang sudah berpengalaman kemudian akar-akar yang masih kecil seperti ini tapi ini masih kosong kita akan mencoba untuk menariknya ke arah bawah sesuai arahnya kita buatkan selah seperti ini yang tidak teratur kita buang saja kemudian akar yang terlalu keluar apabila masih kecil ini akan kita masukkan aja supaya ini tidak terlalu membesar atau membegar yang besar nanti kita potong dulu supaya mengeluarkan akar ke bawah ini double informasi yang saya dapatkan akar itu bisa menyatu nanti akan kita ikat nah sedang yang besar seperti ini bisa kita kurangi atau kita masukkan ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini memang perkembangan akarnya cukup bagus jadi seperti ini ya sangat cepat ini akar yang kebawah memang sedih salih tetapi masih beberapa yang akar yang saya biarkan untuk menopang kehidupan lagi nanti kalau ini sudah mulai tertata lapi yang saat ini kita rapikan beberapa nanti akan menyusul maaf karena kita masih belajar disini tapi belum tahu pasti seperti apa untuk pengaturan akarnya disini beberapa memang baru saya sisipkan untuk yang belum ada akarnya seperti ini kita sisipkan tapi yang terlalu keluar kita potong nanti harapannya disini menjadi batang ini kita lanjutkan untuk menjadi perantingan nanti sekarang kita mulai mengaturnya kita ikat dengan rapia kita mulai jumpa di video selanjutnya kita mulai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tanahnya kita buat semaksimal mungkin ngepen tidak terlalu lebar tapi tidak terlalu lebar tapi ngepen untuk mengarahkan akar-akar yang baru yang masih kecil nah seperti ini kita tarik ke bawah tadi ini terlalu keluar jadi ini saya potong harapannya nanti bisa tumbuh akar baru terus yang sebelah sini sudah ini ya yang sini ya ini saya potong biar nanti tumbuh akar ke bawah ini sudah beberapa memang sudah ke bawah ini sudah diikat nanti yang belum sempurna ini nanti bisa diganjal lagi kita ganjal pakai genting bisa batu bisa untuk memaksimalkan ikatannya nah ini kan sudah sedikit ke bawah diusahakan ini sampai mentok ke bawah ini ya tadi kan agak tinggi tanahnya ini doker sampai mentok ke bawah supaya nanti meletakkannya petepian lebih gampang lagi ini kalau sudah tadi tepiannya pakai genteng maka kita balikin lagi pakai genteng untuk genteng kita balikin balik seperti ini tapi sepertinya ini kurang dalam tapi ini hanya untuk membentuk akar tadi ya posisinya dibalik seperti ini sudah nah ini diuruk sambil akar yang ini atau seperti ini diturunkan harapannya nanti ketika ini sudah turun dan sudah mulai subur akar yang diturunkan ini tadi menjadi akar yang besar dan bisa menyatu antara akar satu dengan akar lainnya itu tadi ya teman-teman habis ini nanti duruk seperti segini awalnya kita segini sepatas ini akarnya tertutup terus kita siram selamat mencoba semoga berhasil selamat mencoba selamat mencoba